Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat datang di channel kami hasata hasana semesta untuk semua sebut hasata yang beriman siapa yang tidak kenal dengan kenaro pendiri kerajaan tumapel yang kemudian dikenal dengan nama singhasari berdasarkan serat pararaton kenaro digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma hal ini hanya sebagai gambaran simbolis tentang perbedaan status sosial si calon raja di kemudian hari dan bila dirunut secara silsilah maka sebagian besar raja-raja Jawa adalah keturunannya sebelum kita lanjutkan mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya tidak ada yang benar-benar tahu tentang asal-usul kenaro kenaro atau sering pula ditulis dengan kenangro lahir pada tahun 1182 masei kenaro dikisahkan sebagai putra gajah para dengan seorang wanita desa bernama kendok gajah adalah jabatan setara kawadana atau pembantu adipati pada era kerajaan kadiri ada juga yang menyebut bahwa kenaro bukanlah anak dari gajah para melainkan berlahir karena kendok yang berhubungan dengan seorang Brahma Dewa Brahma adalah lambang dari seorang yang berkuasa di wilayah tersebut pada masa itu mengetahui hal tersebut gajah para marah kemudian dia meninggalkan kendok ada juga yang menyebut bahwa gajah para telah meninggal dunia saat kenaro berada dalam kandungan kenendok yang melahirkan putranya tanpa suami akhirnya membuang si jabang bayi saat itulah bayi tersebut ditemukan seorang pencuri yang bernama lembong karena diasuh oleh seorang pencuri ia pun akhirnya tumbuh menjadi seorang berandalan yang gemar mencuri dan berjudi sehingga membuat lembong banyak hutang lembong yang merasa terbebani akhirnya mengusir kenaro saat berkelana itulah ia kemudian bertemu dengan Bango Samparan seorang penyudi dari desa Karuman Garum Blitar Jawa Timur Bango Samparan kemudian mengasuhnya karena dianggap sebagai pembawa keberuntungan meskipun begitu kenaro tidak betah tinggal bersama keluarga Bango Samparan hal tersebut mengingat kelima anak Bango Samparan merasa cemburu karena kenaro dianggap istimewa kenaro kemudian kembali mengembara dan ia bertemu dengan Tita anak kepala desa Siganggeng atau Sengreng sumber pucung Malang keduanya bahkan menjadi pasangan perampok yang paling ditakuti di seluruh Kadiri bahkan banyak perampok lain menyatakan bergabung dengan komplotan kenaro kenaro bertemu seorang Brahmana dari India bernama Lohgawe Lohgawe datang ke Tanah Jawa mencari titisan Wisnu dari ciri-ciri yang ditemukan Lohgawe yakin bila kenaro adalah orang yang dicarinya selanjutnya atas bantuan Lohgawe Kenaro dapat terima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung Tunggul Ametung adalah seorang aku atau setara camat yang menjadi salah satu daerah bawahan Kerajaan Kadiri atas jabatan barunya itu kemudian ia bertemu dengan Ken Dedes untuk pertama kalinya dan langsung terpesona akan kecantikannya kenaro pun bertekad merebut Ken Dedes dari tangan aku Tunggul Ametung dari situlah perjalanan menuju singgah sana dimulai persona Ken Dedes seakan menyihir dan menggaung seantero Tunggul Ametung namun Kenaro diceritakan tidak hanya tertarik dengan kecantikan Ken Dedes ada suatu rahasia penting terkait siapa sebenarnya Ken Dedes yang semakin membuat Ken Aro bertekad memilikinya Ken Dedes adalah perempuan paling cantik pada zamannya dalam kitab Raja-Raja para raton juga mengabarkan dan Ken Dedes sangat masyur di kawasan timur Gunungkawi hingga Tumapel kecantikannya diibaratkan mampu mengalahkan keindahan sang yang sasadara rembulan dalam arca perwujudannya Ken Dedes dirupakan sebagai Dewi ilmu pengetahuan tertinggi yaitu Prajnaparamita secara harfiah Prajnaparamita ialah kesempurnaan dan kebijaksanaan sehingga Ken Dedes bukanlah wanita yang hanya cantik secara ragami namun juga pandai secara keilmuan dan juga elok kepribadiannya oleh karena itu cukup beralasan jika Ken Dedes mendapat sebutan Istri Nareswari wanita utama hal ini dapat dibahami karena Ken Dedes merupakan putri seorang pendeta kuda aliran Mahayana dari desa Panawijen bernama Empu Parwa di suatu hari aku Tumapel Tunggul Ametung yang sudah tersiar kabar akan pesona Ken Dedes berniat menemui gadis cantik tersebut di rumahnya sang aku pun akhirnya jatuh hati dan berniat mempersunting Ken Dedes dikarenakan ayahnya sedang berada di hutan Ken Dedes meminta Tunggul Ametung agar bersabar menunggu kedatangan Empu Parwa namun Tunggul Ametung tidak kuasa untuk menahan dirinya Ken Dedes pun dibawanya pulang dengan paksa ke Tumapel untuk dijadikan sebagai permaisuri Ken Arok yang pada saat itu sebagai prajurit penjaga Taman Sari Bahabuji di Tumapel Ken Arok yang pada saat itu sebagai prajurit penjaga Taman Sari Bahabuji di Tumapel Kuran Ken Dedes rasa penasaran dan hasrat kekuasaan kurut-kurut serta berkecamuk di dalam dada dan pikirannya hal tersebut karena terjadi peristiwa tersingkapnya lahan kain yang dipakai Ken Dedes di waktu sang permaisuri turun dari pedati yang ditumpangnya saat itulah terlihat di mata Ken Arok rasa atau organ rahasia Ken Dedes yang putiar hamurup atau memanyarkan cahaya Ken Arok pun menceritakan suatu keanehan tersebut kepada Rahmana Lohgawe Lohgawe meramalkan bila mana terdapat seorang wanita dengan ciri-ciri tersebut maka dia akan menjadi ibu dari Raja-Raja di Tanah Jawa mendengar ramalan tersebut Ken Arok semakin bertekad untuk merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung Ken Arok yang diliputi hasrat yang meluap-luap kemudian menyusun siasat guna menyingkirkan Tunggul Ametung Ken Arok selanjutnya mencari senjata ampuh untuk menundukkan Sang Aku Tomapel yang terkenal akan kesakiannya Akhirnya Sang Ayah angkat Bangu Samparan mempertemukan dia dengan Empu Gandring yang tinggal di daerah Lulumbang atau Lumbangan Sebelah utara Kecamatan Pelingi Kabupaten Blitar Seorang Empu sebenarnya bukan hanya sebagai pembuat geris semata Sejatinya Seorang Empu ialah orang yang memiliki kekuasaan besar Pemilik atas banyak tanah dan harta Serta Sebagai seorang yang sangat terpelajar Lewat tangan Empu Gandring tersebut Terciptalah maha karya keris pusaka sakti Yang memuat kutukan mematikan Dan mengakibatkan pertumpahan darah dalam perebutan singgah sana kerajaan Yang didirikan oleh Ken Arok Empu Gandring memang menyanggupi permintaan Ken Arok untuk dibuatkan sebilah keris yang sangat ampu Namun maha karya tersebut tentunya tidak bisa dibuat dengan gerusa-gerusu atau ala kadarnya Diperlukan proses yang demikian panjang Agar sebilah keris tersebut dapat ditempa Hingga menjadi karya agung Empu Gandring Lalu bagaimanakah dengan Ken Arok yang ingin secepatnya memiliki dan merebut Ken Dedes dan singgah sananya Empu Gandring mengatakan bahwa untuk membuat pusaka sakti seperti yang diinginkan Ken Arok Setidaknya memerlukan waktu selama satu tahun Akan tetapi Ken Arok tidak bisa bersabar dengan waktu selama itu Dan meminta lima bulan untuk diselesaikan Hingga lima bulan kemudian Ia datang mengambil pesanan miliknya Dan mendapati keris pusaka itu belum sempurna dikerjakan oleh Empu Gandring Karena belum ada sarung atau warangkanya Ken Arok pun tetap ngotot membawa keris tersebut Meskipun tidak diizinkan oleh pembuatnya Akhirnya Ken Arok pun terpaksa merebut keris tersebut dari tangan Empu Gandring Dan menusukan ke dalam dada sang Empu Sebelum meninggal Empu Gandring berucap sumpah seraya mengutuk bahwa Keris buatannya itu nantinya akan membunuh sang pendiri sinyasari Beserta tujuh turunannya Ken Arok selanjutnya kembali ke Tumapel Dan mengatur siasat Kuna merebut kekuasaan Tunggul Ambetu Mula-mula ia meminjamkan keris pusakanya pada Kebo Ijo Rekan sesama punggawa di Tumapel Berdasarkan sejarah Kebo Ijo adalah punggawa Tumapel yang sangat hebat Namun Kebo Ijo juga terkenal suka memamerkan kehebatannya Kepada prajurit dan rakyat Singosari Dari sifat Kebo Ijo yang suka menyembohkan diri tersebut Kemudian dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ambetung Kebo Ijo kemudian dengan bangganya memamerkan keris pinjamannya itu sebagai miliknya Kepada semua orang yang ia temui Hingga semua orang mengira bahwa keris itu adalah miliknya Pada suatu malam Ken Arok mengambil diam-diam keris pusaka tersebut Di saat Kebo Ijo tengah mambuk dan terlelap Ia kemudian menyusup ke kamar tidur sang aku Dan menusukan keris tersebut di dada Tunggul Ametung Ken Dedes memang menjadi saksi pembunuhan atas suaminya Namun ia menyimpan rahasia tersebut karena terlanjur jatuh hati pada Ken Arok Dan lagi pula ia dinikahi Tunggul Ametung karena keterpaksaan Sampai akhirnya dia dengan berhati menceritakan kepada anaknya dari suami Tunggul Ametung yaitu Anuswapati Yang membuat terus bergulirnya tuah kutukan dari Empu Gandring Di pagi harinya rakyat Tumapel geger Karena Tunggul Ametung Tewas dengan keris Empu Gandring yang masih menancap di dananya Tidak ada satupun orang yang tahu siapa yang membunuhnya Kemudian Ken Arok menanyakan siapa pemilik keris tersebut Dan semua pun menjawab bahwa keris itu adalah milik Kebo Ijo Kebo Ijo sendiri akhirnya dihukum mati karena dituduh membunuh sang aku Tumapel Ken Arok kemudian mengangkat dirinya sebagai penguasa baru Tumapel Dan menikahi Ken Dedes meski saat itu ia mengandung anak dari Tunggul Ametung Setelah menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya menjadi aku Tumapel yang baru Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kadiri atau Panjalu Yang dipimpin oleh Sri Kertajaya atau Prabu Gandang Gedes Di Kerajaan Kadiri sendiri pada saat itu sedang terjadi ontran-ontran Perseturuan antara Prabu Kertajaya dengan kaum Brahmana Kerajaan Panjalu diperintah oleh Sri Kertajaya Sang Raja terakhir pada tahun 1194 sampai 1222 Masei Nama Kertajaya terdapat dalam Kakawin Negara Kertagama 1365 Masei Berisi kitab sastra yang dikarang ratusan tahun setelah zaman Kerajaan Kadiri oleh Empu Prabanja Seorang tokoh agama di Istana Majapahit Sedangkan dalam kitab para raton Kartajaya disebut dengan Rabu Dandang Gedes Kerajaan ini beribu kota di Daha atau Dahanapura Yang terletak di tepi sungai berantas dengan wilayah kekuasaan meliputi Madiun Dan daerah bagian barat Kerajaan Bedang Kamulan Pada masa pemerintahannya Rabu Dandang Gedes Menyatakan dirinya sebagai dewa dan ingin disembah oleh pengikutnya Aksi Sang Prabu Kertajaya yang mengaku sebagai Tuhan itu Kemudian ditentang oleh kaum Brahmana Pendeta Hindu Buddha Siwa Sogata Para Brahmana pun dengan tegas menolak ketuhanan Kertajaya Penolakan terhadap pengakuan Raja Kertajaya Ternyata berakibat buruk pada kaum Brahmana Dimana mereka diksa dengan kejam Bagi yang mengakui ketuhanannya akan dibebaskan dari hukuman Sementara bagi yang tetap tidak mengakuinya akan disiksa sampai meninggal dunia Pada waktu itu Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh dewa siwa Mendapati kelakuan Raja yang sudah keluar batas kewajaran Para Brahmana kemudian memilih menyikir dari kota Daha Sambil menyatakan kesesatan Prabu Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya Berbarengan dengan itu di Tumapel tersiar kabar bahwa Tunggul Ametung seorang aku Tumapel Bawahan Kerajaan Kadiri yang setia terhadap Raja Kertajaya dibunuh oleh prajuritnya bernama Ken Aro Dan mengaku sebagai titisan dewa siwa Mendapati hal tersebut Kaum Brahmana yang sebelumnya terpencar-pencar menghindari kejaran kerajaan Kediri berbondong-bondong meminta perlindungan kepada sang penguasa baru Tumapel tersebut Ken Aro yang piawai memanfaatkan situasi Lalu mencari simpati kaum Brahmana Serta berjanji akan melakukan perlawanan terhadap Prabu Kertajaya yang mengaku sebagai dewa Terima kasih Setelah mendapatkan dukungan penuh dari para Brahmana Ken Aro kemudian diangkat menjadi Raja Tumapel Bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi Kaum Brahmana selanjutnya mempengaruhi rakyat agar memerontak bersama-sama Ken Aro melawan Kadiri Melihat Tumapel membanggang Maka Raja Kertajaya mengirimkan pasukannya untuk menyerang daerah tersebut Tumapel digembur habis-habisan oleh pasukan kerajaan Kadiri Namun Tumapel selalu mendapat kemenangan dari setiap pertempuran Ken Aro yang didukung rakyat kemudian menyerang balik ibu kota Kadiri Dahanapura Pada tahun 1222 Kerajaan Kadiri pun akhirnya jatuh Prabu Kertajaya dikisahkan tewas di tangan Ken Aro Setelah ibu kota Kadiri dapat ditaklukkan Maka secara otomatis seluruh bekas wilayah kerajaan Kadiri masuk kepada kekuasaan Tumapel Ken Aro kemudian mengubah nama kerajaannya menjadi Singhasari Sebagai raja pertama Singhasari Ken Aro juga dikenal sebagai pendiri wangsa rajasa Leluhur Raja Singhasari dan Majapahit Selain menikah dengan Ken Dedes Yang dikaruniai empat anak Mahisa, Wongateleng, Saprang, Anikbaya, dan Dewi Rimbu Ken Aro juga mempunyai selir Yaitu Ken Umang Yang juga mempunyai empat orang anak Yaitu Tohjaya, Sudatu, Tuan Margela, dan seorang putri Dewi Rambi Dalam kitab Pararaton disebutkan Ken Aro meninggal dibunuh oleh Suruhan Anusopati Anak tirinya Pada Tahun 1247 Atau menurut Negara Kertagama Pada Tahun 1227 Masei Demikian Sobat Hasata Yang Budiman Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa